Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Siti Hatina Fitri Guru Bidaw Studi Seni Budaya SMA Islam Anjab Medan Hai aku kakak semua, gimana kabarnya hari ini? Insya Allah siap selalu ya Masih semangat kan dalam belajar daringnya? Seni Budaya asik, kreatif dan menyenangkan Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi Yaitu bab tiga tentang teknik musik kreasi Oke, pertama ada konsep seni musik kreasi Musik kreasi adalah hasil pengolahan suara, harmoni, vokal, melodi, ritme, tempo yang dikemas menjadi sebuah musik Dapat dipertunjukkan melalui media vokal, media instrumen, maupun media campuran dalam seluruh kelompok masyarakat di dunia Oke, selanjutnya ada B. Jenis dan teknik musik kreasi Jenis musik kreasi yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat terdiri dari yaitu Pertama, musik tradisional, musik klasik, musik modern, dan musik kontemporer Oke, kita lihat Musik tradisional Musik tradisional adalah musik yang dipengaruhi oleh adat, tradisi, dan budaya masyarakat tertentu Pada umumnya, musik tradisi baik vokal maupun instrumen menjadi milik bersama Karena musik tradisi banyak yang tidak diketahui pencipta dan tahun penciptanya Oke, musik tradisional ya Jarang diketahui penciptanya dan tahun berapa diciptakan Musik tradisional dengan kesederhanaannya merupakan warisan seni budaya leluhur yang memiliki nilai luhur Diakui keberadaannya karena mampu mengadaptasi lingkungan tempat karya musik itu hidup dan berkembang Oke, kemudian masuk ke musik klasik Musik klasik lahir dari masa sekitar akhir abad ke-18 Semasa hidup komponis Haydn dan Mozart Musik klasik yang pembuatan dan penyajirnya memakai bentuk, sifat, dan gaya dari musik yang berasal dari masa lalu Oke, musik klasik adalah musik kuno Menurut Soeharto, musik klasik hidup dan berkembang di lingkungan kaum bangsawan, di lingkungan istana, atau keraton Karya musik klasik memiliki sifat yang mempertahankan nilai-nilai dan norma yang sangat kuat Oke, selanjutnya ada musik modern Musik modern dikenal juga dengan musik kreasi baru Musik ini bersumber dari musik tradisional dan musik klasik Yang dikemas dari hasil sebuah proses kreasi dari bentuk aslinya Kreasi musik modern mencerminkan sikap dinamis yang menjadi tuntunan masyarakat Musik modern secara prinsip mampu memberi nuansa baru meskipun materinya lama Oke, musik modern Kemudian masuk ke musik kontemporer Musik kontemporer adalah musik baru di Indonesia yang tidak berkaitan dengan tradisi sama sekali Kriteria dari kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya Kontemporer dianggap sebagai salah satu gaya tertentu Yang diartikan sebagai suatu sikap menggarap di ujung perkembangan seni yang digeluti Oke, itu musik kontemporer Salah satu teknik pada penggarapan kreasi musik kontemporer adalah Melalui penggarapan dengan memanfaatkan sumber dan warna bunyi yang dihasilkan Dari suatu instrumen musik tertentu dengan cara memainkan yang berbeda dari biasanya Oke, pemanfaatan karakteristik struktur instrumen dan akustik bahkan lebih luas susunan dan fungsinya Yang akan dijadikan sebagai sebuah media garap dan kreasi komposisi musiknya Sehingga menghasilkan suatu karya kreasi musik yang baru Oke, berikut tiga kategori yang tersirat dalam teknik berkreasi musik kontemporer Yaitu Pertama, menggarap musik dalam suatu gaya tradisional Mengarang semen baru suatu karya musik tradisional Oke, yang kedua kategorinya Menggarap kreasi musik baru bersifat kekinian Dan yang terakhir Kriteria musik kontemporer adalah ketidakbiasaan atau suatu bayangan kebebasan sepenuhnya Oke, tadi tiga kategori yang tersirat dalam teknik berkreasi musik kontemporer Oke, selanjutnya ada prosedur musik kreasi Prosedur atau laka langkah dasar dalam membuat sebuah karya musik kreasi Yaitu Yang harus diperhatikan oleh komposer atau pecipta musiknya Yaitu Pertama Minat dan keinginan yang kuat Oke Yaitu Harus diawali dari minat dan keinginan yang kuat untuk membuat suatu karya Karena kalau minat dan keinginan tidak ada Ya pasti bakalan tidak ada Tidak bakalan dikerjakan Oke, selanjutnya menstimulasi diri Menstimulasi diri yaitu untuk memunculkan ide dan gegasan dalam berkreasi Dan mendapatkan masalah yang akan digarap Oke, terakhir yaitu Kegiatan berkreasi Langkah berikutnya adalah kegiatan berkreasi musik yang menjadikan pilihan komposer yang perlu dilakukan Oke, sekian materi kita hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Demikianlah perjumpaan kita pada hari ini Sampai berjumpa di video selanjutnya Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe SMA Islam Anijam Medan Unggul Cerdas Islami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih